So it's take time, butuh waktu untuk mencintai diri kalian sendiri for real Aku di umur 30 tahun loh, yang beneran bisa nerima diri aku kayak gini, yang ngomong ke diri Hai teman-teman Youtube, welcome to my channel Untuk kamu yang baru bergabung, hai salam kenal Aku Niki Kristalia, dan di video ini aku akan sharing about my journey dalam body acceptance Apa sih body acceptance? Body positivity Tapi mungkin kita kenalan dulu sedikit ya tentang aku Mana tau kalian juga sebenernya ya samalah kayak aku Dalam artian background cerita hidupnya, ataupun struggle kalian Yang memang dari kecil itu bisa dibilang bongsor atau besar I don't know, tall, big Anyway, orang-orang mungkin bikin video itu How I lose weight How I lose 20kg How I lose 30kg Gitu kan vlog-vlog yang kayak gitu ya And I'm just turning 30 years old Oh my god Aku sudah 30 tahun So it's 30 years already Dan sudah 30 tahun aku menjadi manusia di bumi ini Oh, by the way, kalau kalian suka tarot, kalian bisa cek YouTube aku Yang satu lagi, Kristalia Tarot Indonesia Aku ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube Itu sebenarnya panggilan jiwa aku sih It's my soul calling Jadi kayak, kalau kalian tahu solo calling kalian apa, ikuti Kalau aku memang jadi astrologer Vedic astrologer tepatnya Dan tarot reader Jadi, this is a long story Mungkin nanti aku bikin video yang lain tentang itu Body positivity ini Sudah lama banget ya Aku pengen sharing sebenarnya Tapi aku kayak maju-mudur-mudur Tapi keinginan dalam jiwa itu I really, really want to share ke orang-orang bahwa It's okay kalau kamu tidak cantik sesuai standar model Karena tidak semua orang terakhir untuk jadi model Ataupun punya badan yang ectomorph Ya, ectomorph Itu tipe badan yang seperti ini Kurus gitu ya Maksudnya dia narrow atau sempit Kalau endo kan dia agak lebar Apalagi meso Itu lebar banget bahunya But mereka pinggangnya kecil Pinggangnya besar Nah, itu Tipe-tipe badan ya Mesomorph, endomorph, ectomorph So, jadi Aku, tipe badan aku Kalau dari lahir Kalau bentukan genetik dari lahir itu Mesomorph Mesomorph Atau Kalau di Ayu Verde gitu Doshaku itu Pita Pita api Tapi setelah aku umur 28 tahun Sepertinya itu karena I don't know All my karma Apalagi yang namanya Saturn return Jadi Umur aku Karma-karma membayar Aku udah selesai Jadi Saturn return di umur-umur 28 ke 30 tahun Kayak gitu My body My body Atau badan aku tuh Start berubah Start changing Yang biasanya aku itu Mesomorph Yang mudah naik Berat badan Turunnya juga mudah Sekarang tuh jadi lebih Beratnya itu Gampang naik Turunnya Yang susah Jadi seperti Endomorph Jadi badan aku berubah Ke cenderung Endo Butuh waktu Dan mental Untuk aku berani Di depan kamera Seperti ini Karena orang-orang Seperti aku yang Gemuk Obesitas ini Aku 88 kilo By the way Tinggi aku Cuman 165 cm Dan berat aku 88 kg Itu udah Obesitas Tahap 1 Perlu waktu Yang panjang Untuk aku Bener-bener Menyadari Dan bisa menerima Badan aku sendiri Karena Aku tuh selalu Bermusuhan Dengan diri aku sendiri Dari dulu ya Namanya Insecurity ya Siapa sih Yang gak ada Rasa insecure Apalagi kita tuh Hidup di jaman Social media Seperti Instagram Apalagi sekarang TikTok Yang kebangetan ya Filternya Like Semua orang cantik Literally Like But fake Ya aku juga Pake filter sih Kalo di Instagram Ataupun di TikTok Karena itu standarnya Even I am spiritual Meskipun Aku Seorang yang Spiritual Tapi aku juga Tetap manusia Dimana Aku itu punya Ego And I don't wanna look ugly Semua orang Tidak ada yang Mau Keliatan Jelek kan Gak ada yang Mau keliatan jelek Pasti Semuanya Mau keliatan cantik Di Di social media Gak cuman di social media Tapi Like everywhere Karena sekarang Orang-orang itu Selalu Ngejudge kamu Bakal dari Bentuk Fisik kamu Bahkan Untuk kerjaan aja Beauty Privilege Itu Real Jadi Bahkan temen-temen Yang kayak Gak mau hangout Kalo sama orang Yang tidak cantik juga Tidak ganteng juga Itu Juga real Aku juga ada Temen yang kayak gitu Jadi Aku skip juga sih Intinya temen-temen yang Tidak beneran teman Aku sudah tinggalkan Atau Minimal Jaga jarak Karena Shallow friend Is not love you Temen-temen yang shallow Tidak Mencintai kamu Apa adanya Jadi Ketimbang kamu Gaul sama mereka Kamu tambah Lebih sedih Dan sakit hati Setelah pulang Bergaul dengan mereka Karena selalu Ngebully Dan Body shaming Badan kamu Ya Mendingan Yaudah I don't know Just Just be the lone bull For a while Gitu Dan Cari temen-temen Yang satu vibrasi Bukannya Berarti aku bilang Suruh sendiri Selamanya No Cari temen-temen Yang memang Satu vibrasi Dengan kalian So Kalian bisa semangat Tanpa Paksaan Dan Tanpa Cemohan Atau apalah namanya Itu ya Kayak hinaan Gitu ya Dan Ini aku By the way 88 kg Aku naik 20 kg-an Aku Dulu tuh Ya Paling gemuk Paling gede Itu kayak Aku tuh 70 Itu udah Paling gemuk lah Dulu ya But after Depression Yes Aku Pernah Depresi Selama 2 tahun By the way Aku depresi sebelum Covid ya Justru aku Covid itu Aku sudah Awakening Jadi aku 2016 Sampai 2018 Perlahan-lahan itu Aku mulai Turun Mental Kesehatan mentalnya Karena mama mau naik ya Di umur 28 Aku naik lagi kan Umur 28 Aku Spiritual Awakening Terus ya guys Setelah aku Recovery Dari depression Aku Pokoknya itu selama 2 tahun deh Sebelum umur aku 28 Jadi 26 Sampai 26 Sampai 27 Tahun Itu aku Depresi parah Aku itu Ngantuk Terus Males Kemana-mana Males Ketemu orang Kayak Shutdown I Literally Shutdown Jadi kayak fase Fase Hermit Mode Jadi Hermit Betapa Kalau kata orang Indonesia Dan itu Bener-bener Terjadi ya Aku tuh Tinggalin Semua teman-teman Aku Aku gak bergaul Ke siapapun Karena aku Tidak beres Mentalnya I Always Apa ya Dari marah Kesedih Marah Kesedih Marah Kesedih Marah Kesedih Pokoknya dua itu deh Apalagi aku udah Mercury-nya kan ya Scorpio loh Seven house aku Jadi udah karma Juga sih Relationship aku Agak api gitu Like chaotic Tapi itu karma ya Maksudnya Sampai Waktu tertentu Setelah itu Aku bebas Kalau aku udah belajar Dan finally Aku udah belajar Banyak hal Dan aku juga Sudah banyak Tau jenis karakter cowok Dari A Sampai Z I think so Karena Banyak juga sih Kalau udah hitung Dating ya Bukan pacaran Beda loh Karena kan kalau dating itu Bisa langsung lima Atau bisa langsung tujuh Gitu Or Ya gitu lah Pokoknya I'm not a fuck girl No I'm not Cuman itu Itu masa Itu di masa aku Tidak ada Relationship Jadi itu masa aku Tidak ada punya pasangan Sama sekali Atau tidak ada komitmen Jadi aku makanya disitu Dating sama Lebih dari dua Lebih dari tiga orang Ya biar hemat waktu Sebenernya sih Kayak Udah thinking like a man Atau pake logic gitu Karena aku gak mau waste Waste my time Anymore Sama orang yang Tidak satu vibrasi Tidak satu tujuan Tidak ada ambisi And not spiritual Dan anak mommy juga Ada Sebagian Or some of them But anyway I still love them I mean as human Gitu ya I'm not hate Karena Aku ngeliatnya kayak Ya mereka ada luka Mereka ada trauma Mereka ada Subconscious Atau alam bawah sadar Yang harus kebersihkan Dan by the way Butuh waktu lama sih Buat aku terima Badan aku yang 88 kilo ini Kalau dulu Aku tuh selalu Yo-yo diet Pokoknya selamat Dua tahun itu Always Yo-yo diet Jadi Naik berat badannya Turun lagi Naik lagi Turun lagi Dan To be honest Aku addicted Sama makanan Was addicted Jadi Kalau sedih Aku makan Kalau lapar Of course Aku makan ya Tapi Kalau aku Happy Aku makan Kalau sedih Aku makan Aku marah Juga makan Gitu Jadi larinya Ke coping Mechanismnya Ke makanan Kalau orang lain Mungkin Apa ya Smoking Sebagian mungkin Alkohol Or any kind Yang bikin addicted Nah aku ke makanan Jadi I'm eating My emotion Aku makan emosi aku Aku yakin Kalian juga relate Or some of you At least Jadi Sekarang ini Aku memang Mau turunin Berat badan aku Ke At least I don't know 69 69 Ayo kalian yang Mikirnya Agak Sesuatu But anyway Jadi Memang butuh Waktu lama sih Untuk aku bisa Menerima badan aku Dan Apa ya Jadi disini Aku mau bilang Sama kalian Kalau kalian Yang sama-sama Suka makan Kalau emosi Suka makan Emosi apa aja Misalnya marah Sedih Makan Ya I been there Itu namanya Binge eating Sebenernya Makan diem-diem Di mobil Makan diem-diem Di kamar Makan diem-diem Tapi banyak Gitu Nah Butuh waktu lama Buat aku sadar Bahwa I'm eating My emotion Dan It's not healthy Dan memang Badan ini adalah Manifestasi aku Selama ini Yang Aku gak tau Gitu Karena aku Tidak Conscious Tidak sadar Makanya aku bikin Vlog ini Dan aku juga ada Podcast kan Itu karena aku Pengen sharing sih Journey aku Atau Hidupku ya Jadi biar kalian Gak ngerasa sendiri Gitu Karena Aku tau banget Rasanya pas kalian itu Gak punya temen Karena temen-temen kalian itu Maunya Ada sesuatu aja Baru berteman Entah kalo kalian kaya Atau kalian populer Atau kalian cantik Mereka baru mau berteman And it's not healthy at all Tapi memang Begitu adanya Di masyarakat kita That's why Aku Untuk video pertama ini Look I'm not wearing makeup anymore Masih ada Bakal sisa-sisa jerawat Muka juga berminyak Kalo gak pake makeup Ya Tapi gak apa-apa Mungkin lain kali Aku bikin video Pake makeup lah I don't know But Aku mau Apa adanya banget Di video pertama ini Ke kalian Bahwa Ya Tidak semuanya Orang 24 jam Itu cantik Gitu Not everybody Bisa liat glowing Pokoknya tuh Semperna banget ya Dari baju Rambut Ini juga aku rambut Pake hair dryer doang ya Gak di Apa namanya tuh Dicatok Atau iron So it's take time Butuh waktu Untuk mencintai Diri kalian sendiri For real Butuh waktu Buat aku Mencintai diri aku Sesungguhnya Jadi Memang butuh waktu Si guys Itu umur Beda-beda ya Tapi aku Di umur 30 tahun Yang beneran Bisa nerima Diri aku Kayak gini Yang ngomong Ke diri sendiri Kayak Udah nike Gapapa Udah nike Kamu Kayak gini aja ya Yaudah lah Kalo misalnya Turun berat badannya lama Yaudah lah Sabar aja Kapan turunnya aja Yang penting Kamu usaha terus Kayak gitu Jadi Kayak aku tuh Sayang Biri aku Genuin Dan bukan karena Orang yang suruh Karena kalo orang suruh Itu mah aku mental ya Kayak masuk kiri Keluar kanan Apalagi nyuruhnya Kayak yang Emangnya lo Seperfek apa sih Kayak gitu Karena aku orangnya juga Ego aku tinggi juga Sebenernya ya Karena Mostly People yang punya Tendensi Jadi leader itu Memang Egonya sedikit tinggi Makanya Ya itu juga yang bisa Ngebuat mereka jadi Pemimpin sebenernya But Anyway Aku mau bilang Untuk kalian Yang Berjuang Turunin berat badan Karena kalian Stress Karena kalian Addicted sama makanan Yuk sama-sama Kita ubah Mindset kita Yuk sama-sama Kita menerima Aja dulu Karena kalau Semakin kalian Lawan Semakin kalian Benci Percaya deh Badan kalian Makin naik Bukan makin turun Karena aku Kayak gitu Dan kemarin aku By the way Dari 88 kilo 3 hari ya Itu aku udah Turun 1 kilo At least Aku ngebuat Sesuatu yang baik At least Aku Ngejalaninnya Itu Bener Nah Jadi aku memang Kurangin makan sih So Body positivity itu Bukan menerima Kalau kalian itu Gemuk dan terus Menggemukkan diri ya Ataupun sebaliknya Body positivity itu Bukan berarti Kalian itu Anorexia Atau kurus Sekurus-kurusnya Karena kalian memang Males makan Kalau yang gemuk Memang karena kalian Suka makan Kayak gitu Itu bukan body positivity Jadi Body positivity itu Adalah bener-bener Menerima Badan kalian Dan tetap Memperbaikinya Menjadi yang terbaik Satu lagi pesan Buat kalian semua ya Yang aku pelajari Butuh waktu juga Jangan pernah Mendengar Omongan orang lain Jangan pernah Malu ke gym Kalau kalian gendut Jangan pernah Malu Mencoba Even buat youtube Kayak gini Even followers Kalian cuman I don't know Dua Tiga Kalau kalian punya Panggilan jiwa Untuk sharing Apapun Just do it Karena pasti Ada orang-orang Di sana Yang sama Dengan kalian That's why I'm doing here Ya So Thank you so much Kita ngobrol lagi Lain waktu Yang pasti Aku bakal sharing Perjalanan hidup Aku buat kalian Supaya kalian Taukan gak Sendiri Apalagi soal Depresi Dan mental health Oh my god Itu aku Bener-bener kayak Hilang dari badan Selama dua tahun Kayak zombie Gitu Mungkin lain kali Aku bakal Ngebikin video itu Atau Next time ya Aku buat Healing dari depresi Dan Banyak sih Apalagi Aku udah Turning Tertikan Jadi I'll do what The best For you So Thank you for watching guys I'll see you In my next video Bye Bye